Setiap masa meninggalkan kesan dan pesan, itu wal khusus bagi kita yang mau berpikir. Begitu halnya di negara Jerman. Pada masa kepemimpinan Adolf Hitler, dengan gaya kepemimpinan bahkan terlibat langsung dalam perang dunia pertama. Dia digelar sebagai salah satu tokoh dunia yang namanya masih dibincangkan di mana-mana. Tentunya dengan sejumlah gelar yang didapatkan. Tentunya dengan sejumlah gelar yang didapatkan. Apakah Anda mengetahui bagaimana Adolf Hitler memimpin pada masanya? Dia dikenal dengan panggilan Hitler dan juga venteran perang dunia pertama dengan banyak gelar. Simak video ini sampai selesai agar Anda paham. Halo Santai Mania, dimanapun berada, ragam suku dan bangsa di berbagai belahan dunia. Salam kenal bersama saya, Boy Host Sisi Gelap Dunia. Who are you? Apa kabar? Tentunya kabar baik, bahagia, sehat, dan penuh semangat. Lagi santai? Ya santai aja. Lalu nikmatilah sejumlah informasi tentang dunia untuk Anda. Hanya di channel ini, kami mengajak Anda untuk mengelilingi dunia cuma dengan sentuhan jari. Inilah Sisi Gelap Dunia dengan judul Sisi Gelap Kepemimpinan Hitler di Negara Jerman. Terima kasih telah menonton! Partai Buruh Sosialis Nasional Jerman atau Partai Nazi tumbuh menjadi gerakan masa dan memerintah Jerman melalui cara totaliter di bawah kepemimpinan Adolf Hitler. Dididikan pada tahun 1919 sebagai Partai Buruh Jerman, kelompok ini mempromosikan kebanggaan Jerman dan antisemitisme dan menyatakan ketidakpuasannya dengan ketentuan penjanjian Farsailes. Penyelesaian damai 1919 yang mengakhiri Perang Dunia Pertama dan mengharuskan Jerman untuk membuat banyak konsensi. Hitler bergabung dengan partai tersebut pada tahun dididikan dan menjadi pemimpinnya pada tahun 1921. Memaksa organisasi partai politik. Pada tahun 1933, ia menjadi kanselir Jerman dan pemerintahan nazinya. Segera mengambil alih kekuasaan diktator. Setelah kekelahan Jerman dalam Perang Dunia Kedua, Partai Nazi dilarang dan banyak pejabat tingginya dihukum karena kejahatan perang terkait dengan pembunuhan sekitar 6 juta orang Yahudi di Eropa. Adolf Hitler diangkat sebagai kanselir Jerman pada 30 Januari 1933. Mengakhiri demokrasi Jerman. Dipandu oleh ide-ide rasis dan otoriter. Nazi menghapus kebebasan dasar dan berusaha menciptakan komunitas folk. Komunitas folk menyatu semua dengan sosial dan wilayah Jerman di belakang Hitler. Kenyataannya, dimana individu-individu menjadi sasaran penangkapan dan pemenjaraan sewenang-wenang. Pada bulan-bulan pertama masa jabatannya sebagai kanselir, Hitler memulai kebijakan terpadu tentang sinkronasi dan pemerintahan negara bagian agar sejalan dengan tujuan Nazi dan menetepatkan mereka di bawah kepemimpinan Nazi. Budaya, ekonomi, pendidikan, dan hukum berada di bawah kendali Nazi. Serikat pekerja dihapus dan pekerja, karyawan, dan majikan dipaksa masuk ke dalam organisasi Nazi. Pada pertengahan Juli 1933, Partai Nazi adalah salah satunya partai politik yang diizinkan di Jerman. Kediktatoran Hitler, Wehrer menjadi landasan bagi kebijakan pemerintahan. Pengangkatan anggota partai Nazi ke posisi pemerintahan meningkatkan otonasi Hitler atas pejabat negara. Menurut prinsip kepemimpinan partai Nazi, otoritas mengalir di atas dan kepatuhan mutlak terhadap atasan. Diharapkan pada setiap tingkat hierarki Nazi, Hitler adalah penguasa Reich ketiga. 27 Februari 1933, gedung parlemen Jerman hancur di lahap api. Setelah mengklaim bahwa komunis melakukan pembakaran yang menghancurkan gedung Reichstag di Berlin, Adolf Hitler menggunakan insiden itu untuk mengambil alih kekuasaan luar biasa di negara Jerman. Hitler menyakinkan presiden Jerman, Paul von Hindenburg, untuk mengumumkan keadaan darurat. Kebebasan pribadi yang dilindungi dengan konstitusi dan demikian ditanggungkan. 5 Maret 1933, Nazi gagal memenangkan mayoritas parlemen Jerman. Meskipun keadaan darurat diumumumkan pada Februari 1933 dan kekuatan luar biasa diambil oleh Adolf Hitler sebagian karena penangkapan banyak lawan komunis dan sosialis sebelum pemungutan suara untuk RUU tersebut. 23 Maret 1933, Parlemen Jerman memilih kekuasaan legislatif untuk Hitler. Setelah kegagalan partai Nazi untuk memenangkan mayoritas di parlemen, memperkenalkan RUU yang akan memberikan otoritas legislatif pemerintahannya, Nazi. Dan partai katolik mendukung apa yang disebut undang-undang pemberdayaan ini yang akan memberikan kekuasaan kepada pemerintah Hitler untuk menetapkan undang-undang tanpa pemungutan suara di parlemen. Komunis dan banyak lawan sosialis ditangkap sebelum pemungutan suara. Pada akhirnya, hanya kaum sosialis yang tersisa yang menentang tindakan tersebut. RUU itu berlaku. Hitler segera melarang semua partai politik di Jerman kecuali partai Nazi. 30 Juni 1934 Malam Pisau Panjang Dan penentang lain yang diduga dilakukan oleh Razim Aldolf Hitler. Pembersihan ini kemudian dikenal sebagai Malam Pisau Panjang. Lebih dari 80 pemimpin SA ditangkap dan ditembak tanpa diadili. Hitler mengklaim bahwa pembersihan tersebut merupakan tanggapan terhadap rencana SA untuk mengulingkan pemerintahan. Presiden Jerman Paul von Niederbock meninggal pada usia 87. Setelah kematian Niederbock, Aldolf Hitler mengambil alih kekuasaan kepresidenan. Tentara bersumpah setia secara pribadi kepada Hitler. Dengan demikian, kediktatoran Hitler bertumpu pada posisinya. Yang artinya pemimpin partai Nazi. Gelar resmi Hitler sekarang adalah Feuerherr dan Kanzler Reich. Jangan lupa subscribe channel ini agar kita dapat mengenal dunia dan isinya. Sampai jumpa di video-video yang lain. Salam, santun, dan bye-bye. Terima kasih telah menonton!